Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan update lagi ya kepada teman-teman Jadi disini saya mengupdate OpenWRT OC Only ya teman-teman Yang lain menyusul Disini saya upgrade ya OpenWRT nya dari versi 2102.1 ke 2102.3 teman-teman Jadi seperti itu ya Berhubung di OC Only 2 update sebelumnya itu saya rasa ada masalah ya Jadi mending saya sekalian deh upgrade ke OpenWRT 2102.3 teman-teman Nah baik di firmware kali ini Tentunya yang paling mencolok itu wifi on ya teman-teman Akan tetapi tetap saya sarankan agar nanti wifi nya di off jika memang sudah memiliki akses point teman-teman Jadi wifi nya hanya bisa digunakan apa maksudnya silahkan digunakan sekedar coba-coba atau sekedar untuk media setting ya pada saat pertama install misalnya Seperti itu Tetapi yang tidak memiliki AP ya apa boleh buat terpaksa silahkan teman-teman Disini bisa dilihat langsung di bagian lock ya Ini sudah biasa sih Di firmware versi 21 dengan wifi on Yang itu ada one kernel teman-teman Ini tidak masalah juga sih sebenarnya Hanya menjadi flooding ya Di sistem seperti itu Makanya saya sarankan untuk teman-teman yang tidak Yang menggunakan akses point maksudnya Sebaiknya di off saja ya Wifi nya Saya sudah buatkan juga tutorialnya cara Menonaktifkan wifi ya Di rere stb Nah baik selanjutnya teman-teman Seperti biasa saya tambahkan net monitor disini Berhubung juga ini karena ini adalah build ulang ya Build ulang bukan update dari firmware sebelumnya Jadi kemungkinan seperti driver-driver Masih ada yang belum lengkap seperti itu teman-teman Kemudian Sama seperti biasa release RAM Tetap saya ikutkan untuk menghapus kc OpenWrt teman-teman Bukan browser ya OpenWrt Dan juga base64 Untuk decode-encode teman-teman Buat saya sih ini sangat bermanfaat ya Kemudian sama seperti biasa Load balancing juga masih tetap saya Ikutkan disini teman-teman Buat teman-teman yang memiliki dual modem Silahkan masih bisa digunakan disini Selanjutnya di bagian File explorer ya Nah contoh sekarang saya menggunakan wifi Saya connect ke stb menggunakan wifi itu tanpa internet teman-teman Jadi tidak terkoneksi ke internet dan file explorer nya lancar kebuka ya Seperti ini Kemudian disk manager masih tetap saya masukkan ya teman-teman Seperti biasa Selanjutnya di bagian schedule task Saya sudah masukkan ya Otomatis clear kc setiap satu jam teman-teman Jadi seperti itu Sedangkan di bagian startup nya itu Lokal startup Seperti biasa Untuk led ke deep ya di stb nya Kemudian disini juga ada penambahan untuk fix cpu frekuensi teman-teman Selanjutnya di bagian arm logic Ini saya sudah menggunakan arm logic terbaru ya Ini sudah support Karena sudah menggunakan kernel dari obhub teman-teman Bukan kernel flipi lagi yang kita gunakan disini Jadi sudah aman untuk mengganti kernel ya disini Jadi disini sudah tidak lagi menggunakan kernel flipi teman-teman Melainkan sudah menggunakan kernel obhub ya Bisa dilihat di halaman depan disini Saya menggunakan kernel 54199 obhub Seperti itu Kemudian di bagian lain di sistem sama ya Seperti sebelumnya Di bagian modem juga saya ada perubahan ya teman-teman Saya rubah di bagian Untuk modem rakitan sih sebenarnya Saya rubah di bagian sini teman-teman Jadi tampilannya seperti ini Lebih lengkap ya Lebih lengkap Namun tetap saya ikutkan untuk 4G connection Biasanya modem-modem stick Modem pada umumnya modem mipi ya Kecuali di signal overview itu Dihususkan untuk modem rakitan teman-teman Nah sebagian apa Di bagian service sendiri Saya tentunya hanya menggunakan open class Karena memang ini adalah OC only ya teman-teman Jadi hanya ada open class Juga sudah menggunakan open class terbaru Dan sama seperti biasa di modem saya itu Sudah disertakan Config editor teman-teman Jadi seperti ini Di bagian adblocknya sendiri Sama seperti sebelumnya Tidak ada yang berubah Saya ikutkan juga zero tier Dan tentunya tidak lepas dari Terminal teman-teman Seperti itu ya Nah di bagian network Sama seperti tadi Yang saya jelaskan Bahwa disini ada wifi ya Jadi sekarang saya terkoneksi Menggunakan wifi teman-teman Bisa lihat sendiri teman-teman Disini saya sudah Ada perangkat yang terhubung ya Ke Rere STBX Nah ini adalah SSID dari wifi nya nanti teman-teman Rere STBX Dan tanpa password ya Jadi langsung bisa login Seperti itu Di bagian DHCP DNS sendiri Tidak ada perubahan teman-teman Yang lain-lain juga tidak ada Di bagian firewall pun juga Cuman penambahan ini ya Software flow uploading saja Settingan load balance sendiri Disini Saya sudah setting ya Tetapi bisa saja dirubah ya teman-teman Sesuaikan dengan device yang teman-teman gunakan Atau interface yang teman-teman gunakan ya Jadi seperti itu Kemudian Saya juga ingin berterima kasih Kepada teman-teman yang sudah Melakukan Atau memberikan donasi ya Melalui link about disini Terima kasih banyak teman-teman Apa yang teman-teman berikan Sudah sangat bermanfaat bagi saya Semoga rezeki kalian semakin melimpah ya Jadi Cuman itu ya teman-teman Yang bisa saya sampaikan disini Update-updatean di firmware ini Yang saya rasa sudah menggunakannya Selama 3 hari Alhamdulillah aman lancar Sudah tidak seperti lagi dengan OC only 2 updatean sebelumnya teman-teman Jadi di updatean kali ini OC only nya saya sudah berikan Versi tersendiri ya Namun yang saya jadikan versi adalah Tanggal bulan dan tahunnya teman-teman Jadi seperti itu Jika sebelumnya memang hanya OC only Jadi membingungkan jika ingin Kembali maupun ingin upgrade lagi ya Seperti itu Oke saya rasa cukup sampai disini teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Dan perlu saya sampaikan juga Di dalam passwordnya nanti Itu bisa tanpa ditontonnya Melainkan hanya didengarkan Nanti akan ada notifikasi khusus Setiap update password muncul Jadi semuanya huruf besar teman-teman Tidak ada huruf kecil Saya usahakan seragam seperti itu Biar tidak membingungkan teman-teman Seperti itu ya Oke teman-teman Saya rasa cukup sampai disini Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.